Intro Shalom Aalaikim Kita berjumpa kembali dalam Cut Kit Kata Kese Sedikit Tema hari ini saudara-saudari adalah Bedanya Tuhan dan Allah Apa problematika diantara dua kata ini Bagian pertama kita akan membahas Masalah terjemahan Tuhan Pada bagian yang kedua Istilah Tuhan dan Allah Bagian yang ketiga Kita akan menjawab suatu pertanyaan Apakah Allah milik agama lain? Maksudnya apakah kata Allah diambil dari agama lain? Nah itu perjalanan kita Satu, dua, tiga Kita sekarang masuk dalam bagian yang pertama Masalah terjemahan Tuhan Maksudnya masalah terjemahan kata Tuhan Yang dimaksud adalah terjemahan Alkitab Perjanjian Baru Tekst yang pertama diambil dari Injil Matius 27 ayat 62 dan 63 Bunyinya Keesokan harinya Yaitu sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang parisi bersama-sama Menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan kami ingat Bahwa si penyesat itu Sewaktu hidupnya berkata Sesudah tiga hari Aku akan bangkit Ini konteks ceritanya adalah Setelah baginda Yesus Orang-orang parisi berkata Kepada Pilatus Mereka menyapa Ayat 63 ya Mereka menyapa Pilatus Dengan sebutan Tuhan Nah lihat sekarang Tekst Yunaninya Tekst Yunaninya Ada di sebelah kanan Yang dicetak tebal Dengan warna biru Hurufnya lebih besar itu Berbunyi kirie Nah kirie Itu diterjemahkan Tuhan Sebutan kirie Kepada siapa Kepada Pilatus Ayat yang berikutnya sekarang Yohanes 12 Ayat 21 Orang-orang itu pergi kepada Filipus Yang berasal dari Bethsaida di Galilea Lalu berkata kepadanya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus Suatu hari ada sekelompok orang Pengen bertemu dengan Tuhan Yesus Sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus Mereka menemui Filipus lebih dulu Supaya diantar maksudnya Jadi orang-orang itu berkata Kepadanya Filipus Tuhan Sekarang lihat Yunaninya Filipus dalam ayat ini Disapa kirie Yunaninya kirie Diterjemahkan Tuhan Dalam terjemahan bahasa Indonesia Satu lagi contohnya Supaya tiga Sekarang Yohanes 20 Ayat 15 Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu Adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan Jikalau Tuhan yang mengambil dia Dan seterusnya Ini konteksnya adalah Setelah Tuhan Yesus Bangkit dari alam maut Tetapi belum ada Satupun yang mengetahui Kebangkitan itu Nah ini Maria yang dimaksud Maria Magdalena Meskipun dalam Kenyataannya Maria Sedang berbicara Dengan Tuhan Yesus Tapi pikirannya Maria sedang bicara Kepada penunggu taman Kiporos atau Pengelola taman tadi Disapa apa Kirye Kita ada kesimpulan kecil selanjutnya Pilatus dan Filipus Disapa Kirye Juga penunggu taman Kata Kirye Dalam bahasa Yunani Itu akarnya adalah Kirios Terjemahnya tadi apa Tuhan Tuhan T-U-A-N Tuhan Selanjutnya sekarang Terkait dengan Baginda Yesus Matius 8 Ayat 2 Maka datanglah seorang Yang sakit kusta Kepadanya Nyah itu Yesus Lalu sujud menyembah dia Dan berkata Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat Mentahirkan aku Tuhan Yesus Disapa Kirye Ayat yang lain Papi yang sama Matius 8 Ayat 5 sekarang Ketika Yesus Masuk ke Kapernaum Datanglah seorang Perwira Mendapatkan dia Dan memohon Kepadanya Tuhan Hambaku terbaring Di rumah Karena sakit lumpuh Dan ia sangat Menderita Jadi perwira ini Mendapatkan Tuhan Yesus Lalu berkata Tuhan Bahasa Yunaninya Apa ayat 6 Kirye Tuhan T-U-A-N Tuhan Ayat yang lain Kata Lukan Inji Lukas Pap 5 Ayat 12 Pada suatu kali Yesus berada Di sebuah kota Disitu ada Seorang yang Penuh kusta Ketika ia Melihat Yesus Tersungkurlah ia Dan memohon Tuhan Tuhan Yesus Disapa Kirye Terjemahannya Tuhan Kesimpulan kecil Selanjutnya Sebuah pitstop Pilatus Filipus Juga penunggu taman tadi Dan terakhir Yesus Disapa Dengan Sapaan Sebutan yang Sama Kirye Dari kata Kirios Tuhan Terjemahannya Tetapi disini Jangan ingat Terjemahannya ya Ingatlah Istilah Bahasa Yunaninya Kirye Atau Kirios Nah sekarang Ada lanjutannya ini Kata Mateion 15 Ayat 21 Sampai 22 Injil Matius Lalu Yesus Pergi dari situ Dan menyingkir Ke daerah Tirus dan Sidon Maka datanglah Seorang perempuan Kanaan dari daerah itu Dan berseru Kasianilah aku Ya Tuhan Teks Yunaninya Berpunya apa Kirye Satu lagi contoh Ini menarik sekali Injil Yohanes Bapak 4 Ayat 15 Disambung Ayat 19 Kata perempuan itu Kepadanya Tuhan Lihat sekarang Teks Yunaninya Kirye Ayat 19 Juga Kirye Pitstop kecil Atau kesimpulan kecil Berarti Yesus Disapa dengan Sembutan Kirye Terjemahannya Tuhan Lolo Lolo Lalu bagaimana ini Mana yang benar Ingat di atas tadi Yesus Disapa Kirye Terjemahannya Tuhan T-U-A-N Kok sekarang Dalam dua ayat itu Terjemahannya lain Tetapi bunyi Yunaninya Sama Bunyi Yunaninya Sama-sama Kirye Tapi kok Diterjemahkan Tuhan T-U-H-A-N Mana yang benar Saudara-saudari Kalau di dalam Bahasa Indonesia Kata Tuhan Dan Tuhan Sekarang Punya Makna yang berbeda Tuhan Itu berarti manusia Menyebut seorang manusia Artinya manusiawi Untuk menyebut manusia Tetapi kata Tuhan Dalam bahasa Indonesia Itu ilahi Karena untuk menyebut Yang maha tinggi Yang supernatural Yang maha kuasa Sang pencipta Berarti ilahi Kenapa terjemahannya Kenapa terjemahannya Bisa Tuhan Dan bisa Tuhan Padahal Teks Yunaninya Bilang Kirye Artinya Kalau demikian Kata Kirye Bermakna ganda Bisa bermakna manusiawi Bermakna Tuhan Juga bisa bermakna Ilahi Tuhan Sekarang untuk melihat Makna ganda itu Kita perhatikan Ayat-ayat berikut Yohanes 4.15 Yang tadi Dengan Matius 8.2 Yang tadi juga Dalam Yohanes 4.15 Bahasa Indonesia Bunyinya Kata perempuan itu Kepadanya Yesus Tuhan Berikanlah aku Air itu Matius 8.2 Maka datanglah Seorang yang sakit kusta Kepadanya Yesus Lalu sujud Menyemah dia Dan berkata Tuhan Jika Tuhan mau Nah ini Dalam Yohanes 4.15 Bahasa Indonesia Tuhan Dalam Matius 8.2 Bahasa Indonesia Berbunyi Tuhan Sementara Kata Yunaninya Baik dalam Yohanes 4.15 Maupun dalam Matius 8.2 Sama-sama Berbunyi Kirie Kirios Yang diterjemahkan Tuhan Maupun Tuhan Sama-sama Kirie Yang Yohanes tadi Kirie Yang Matius juga Kirie Satunya berbunyi Tuhan Satunya berbunyi Tuhan Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Kesimpulannya Kata Yunani Kirie Atau Kirios Ternyata Punya Makna Ganda Bisa Bermakna Tuhan T-U-A-N Manusiawi Sosok Manusia Bisa Bermakna Tuhan T-U-H-A-N Sosok Ilahi Nah ini kan Masalah Sudara-sudari Dalam penerjemahan Ini menjadi masalah Satu kata Dalam bahasa Yunani Harus diwakili Dengan dua kata Dalam bahasa Indonesia Tidak mudah kan Tidak mudah Nah sekarang kita masuk Dalam bagian kedua Istilah Tuhan Dan Allah Banyak bahasa Di dunia ini Membedakan Istilah Tuhan Dan Istilah Allah Nah bahasa Yunani Paling atas Theos Deus God Allah Itu padanannya Dalam bahasa Indonesia Kemudian sebelah kanan Kirios Kirios Dominus Lord Tuhan Fokus pada Kata Tuhan Masalahnya Bahasa Indonesia Kata Tuhan Itu kata Perkembangan Kata Bentukan Kemudian Jadi di dalam Bahasa Indonesia Dan dalam Bahasa Melayu Pada umumnya Ada Perubahan Atau Perkembangan Dari Tuhan Menjadi Tuhan Tuhan Itu Pemilik kuasa Yang di atas kita Contohnya Misalnya Raja Itu disebut Tuhan Tuanku Raja Tuhan Raja Karena Raja memiliki kuasa Di atas kita Bangsawan Orang-orang Aristokrat Orang-orang Yang berpangkat tinggi Tuhan Tuhan Patih Tuhan Tumenggung Ya seperti itu Kalau dalam Pangkat-pangkat Kerajaan Atau majikan Tetapi juga Pemilik kuasa Di atas Segala kuasa Itu Sang pencipta Bisa disebut Dengan tuan Maka Sebenarnya Kata tuan Aslinya Aslinya Ini ya Tuan T-U-A-N Bisa digunakan Untuk Pencipta Bisa digunakan Untuk Ciptaan Lalu Kemudian Ada perubahan Kata tuan Lalu Dikhususkan Untuk ciptaan Yang manusiawi Pemilik kuasa Di atas Kuasa kita Yang Sosoknya manusia Raja Bangsawan Majikan Dan sebagainya Tadi Lalu yang Kemudian Ditambahkan Kata H Di tengah Tuhan Tuhan Lama-lama Dikhususkan Kata itu Akhirnya Hanya Khusus Untuk Menyebut Sang pencipta Berarti Sosok Ilahi Pemilik kuasa Di atas kita Yang ilahi Ini tidak ada Contohnya Karena hanya Satu-satunya Kalau kita Mengakui bahwa Allah itu Esa Ya Tuhan Berarti Hanya satu Tapi Tuhan Ada banyak Tetapi Bayangkan Ketika belum Ada kata Tuhan Hanya baru Ada kata Tuhan Yang manusia Disebut Tuhan Juga Sang pencipta Yang maha tinggi Disebut Tuhan Juga Dua-duanya Tuhan Berarti Lama-lama Perkembangannya Tuhan Menjadi Tuhan Lalu Dibedakan Menjadi Dua Tuhan Khusus Ciptaan Tuhan Khusus Sang Pencipta Yaitu Ilahi Nah maka Dalam Bahasa Indonesia Lalu Menjadi Ada Kesulitan Tertentu Sudara Sudari Dalam Bahasa Indonesia Kata Allah Itu Berarti Sang Pencipta Yang Supernatural Bukan Makhluk Ciptaan Sebutan Kata Allah Dalam Bahasa Indonesia Itu Ilahi Sepadan Dengan Theos Deus God God Itu Supernatural Sang Pencipta Ilahi Bukan Ciptaan Nah Sedangkan Kirios Dominus Dan Lord Digunakan Untuk Makna Ganda Bisa Untuk Sang Pencipta Bisa Untuk Manusia Bisa Untuk Yang Ilahi Bisa Untuk Manusiawi Sementara Di dalam Bahasa Indonesia Pemilik Kuasa Yang Di Atas Kuasa Kita Kirios Tadi Menjadi Dua Kata Tuhan Dan Tuhan Tuhan Itu Kalau Manusiawi Tuhan Kalau Ilahi Nah Inilah Menjadi Masalah Dalam Perkembangan Makna Ini Lama Lama Tuhan Dalam Pikiran Banyak Orang Menjadi Sinonim Dengan Allah Karena Allah Itu Artinya Sang Pencipta Yang Maha Tinggi Yang Satu Satunya Tuhan Itu Manusiawi Pemilik Kuasa Di Atas Kuasa Kita Tuhan Pemilik Kuasa Di Atas Kuasa Kita Yaitu Yang Ilahi Yang Juga Satu Satunya Maka Lama Lama Perkembangan Kata Itu Tuhan Menjadi Sinonim Dalam Pemikiran Bahasa Indonesia Padahal Aslinya Tidak Demikian Aslinya Tuhan Saja Bermakna Ganda Jadi Ini Ada Persoalan Sudara Sudari Persoalannya Adalah Kirios Dominus Lord Tetap Bermakna Ganda Lord Bisa Untuk Yang Maha Tinggi Ilahi Bisa Untuk Manusiawi Bangsawan Inggris Itu Seperti Kata Gusti Dalam Bahasa Jawa Nah Ini Lihat Masalahnya Kata Allah Menjadi Sinonim Dengan Kata Tuhan Dalam Bahasa Indonesia Tuhan Berbeda Lagi Maknanya Dengan Tuhan Yang Di Dalam Bahasa Lain Hanya Dibedakan Dengan Dua Kata Teos Kirios Gitu Kan Pasangannya Deus Dominus Itu Latin God Lord Itu Inggris Dalam Bahasa Indonesia Menjadi Tiga Allah Tuhan Tuhan Karena Tuhan Itu Satu-satunya Maka Mengacu Pada Allah Menjadi Sinonim Dalam Pemikiran Bahasa Indonesia Ini Repot Jadi Sebenarnya Sampai Disini Kalau Kita Menyebut Kata Tuhan Itu Sebenarnya Artinya Tuhan Hanya Tuhan Yang Satu-satunya Itu Repotnya Adalah Kata Kirios Kata Dominus Kata Lord Tetap Punya Makna Ganda Makna Manusiawi Dan Makna Ilahi Jadi Jadi Pikiran Bahasa Indonesia Pikiran Orang Berbahasa Indonesia Begitu Menyebut Kata Tuhan Pikirannya Langsung Sang Pencipta Yang Maha Tinggi Itu Padahal Ini Tuhan Garis Miring Tuhan Sebenarnya Tuhan Garis Miring Tuhan Bisa Manusiawi Bisa Ilahi Karena Inggrisnya Lord Latin Dominus Yunaninya Paling Ujung Kirios Kirye Tadi Itu Maka Pilatus Itu Ya Kirye Filipus Itu Ya Kirye Yesus Ya Kirye Dalam Perjanjian Lama Ketika Ketemu Kata Adonai Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Kirye Kirios Juga Tuhan Ala Israel Ketika Dibaca Dalam Tekst Bahasa Yunani Yaitu Septuajinta Juga Kirios Jadi Kata Kirios Tetap Bermakna Ganda Ini Ruwetnya Minta Ampun Disini Maka Dalam Bahasa Indonesia Lalu Menjadi Bingung Orang Bedanya Apa Tuhan Dan Allah Yang Akarnya Tidak Sinonim Sekarang Menjadi Sinonim Lalu Menjadi Kacau Penggunaannya Sebenarnya Kalau kita Menyebut Tuhan Yesus Itu Kan Inggrisnya Lord Jesus Latin Nya Dominus Yesus Yunan Kirios Yesus Indonesia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dalam Makna Ganda Ya Manusiawi Ya Ilahi Ada Sosok Manusiawinya Ada Sekali Ketika Menggunakan Satu Kata Itu Bagus Lord Jesus Ada Makna Manusiawi Ada Makna Ilahi Dominus Yesus Ada Makna Manusiawi Ada Makna Ilahi Yang Menyatu Kirios Yesus Ada Makna Ilahi Dan Makna Manusia Menyatu Dalam Satu Orang Dan Memang Seperti Itulah Yesus Kristus Sungguh Allah Sungguh Manusia Maka Lord Dominus Kirios Masuk Dalam Bahasa Indonesia Kacau Tuhan Yesus Hanya Sosok Ilahinya Yang Muncul Lalu Disana Melihat Ya Problemnya Ini Belum Melibatkan Agama Lain Benarkah Yesus Adalah Tuhan Tuhan Dalam Kata Itu Yang Dimengerti Adalah Sang Pencipta Itu Karena Apa Kata Tuhan Dan Allah Menjadi Sinonim Dalam Bahasa Kita Jadi Sekali Lagi Saya Garisbawahi Kata Allah Dalam Bahasa Indonesia Paling Kurang Bahasa Indonesia Kekristenan Itu Berarti Sang Pencipta Yang Supernatural Bukan Makhluk Ciptaan Yang Maha Tinggi Yang Satu Satunya Yang Ilahi Kata Tuhan Dibedakan Dengan Kata Tuhan Padahal Awalnya Satu Tuhan Saja Tapi Dengan Dibedakan Tuhan Akhirnya Spesifik Untuk Manusia Tuhan Spesifik Untuk Ilahi Dalam Perkembangan Lanjutan Tuhan Jadi Sinonim Dengan Allah Agak Clear Agak Bagian Ketiga Terakhir Apakah Allah Milik Agama Lain Apakah Kata Allah Istilah Allah Itu Milik Agama Lain Mengenai Ini Ada Pihak Pihak Yang Menyatakan Bahwa Istilah Allah Itu Milik Agama Islam Apakah Benar Mari Buktikan Secara Historis Yang Memang Aslinya Dalam Bahasa Arab Allah Itu Memang Bahasa Arab Akar Katanya Di Bahasa Arab Itu Benar Enggak Milik Agama Islam Satu Bukti Cukup Menurut Saya Buktinya Satu Dengan Menanyakan Siapakah Nama Ayah Muhammad Nabi Muhammad Nama Ayahnya Muhammad Adalah Abdullah Abdullah Bin Abdul Muttalib Namanya Sediri Abdullah Bin Itu Kan Anaknya Abdullah Anaknya Abdul Muttalib Abdullah Itu Bahasa Arab Yang Merupakan Gabungan Dari Dua Kata Abd Dan Allah Abd Kita Tahu Serapannya Dalam Bahasa Indonesia Ada Abdi Jadi Abdullah Itu Hamba Allah Abdi Allah Untuk Apa Mengutip Nama Ayah Muhammad Ya Ini Gampang Saja Nama Ayah Muhammad Siapa Abdullah Sudah Pakai Kata Allah Nah Ini Historis Ya Pakai Sejarah Kalau Ayahnya Muhammad Hidupnya Sebelum Muhammad Atau Setelah Muhammad Ya Sebelum Ayahnya Muhammad Belum Lahir Ayahnya Sudah Artinya Sebelum Muhammad Lahir Kata Abdullah Kata Allah Sudah Dipakai Di Tanah Arab Ayahnya Dulu Abdullah Baru Muhammad Lahir Baru Setelah Muhammad Dewasa Menyebarkan Agama Islam Artinya Abdullah Ada Sebelum Agama Islam Artinya Lagi Apa Artinya Lagi Adalah Kata Allah Sudah Ada Sebelum Agama Islam Lahir Ini Historis Orang Boleh Mengklaim Sana Sini Boleh Mengklaim Macam Silahkan Tapi Pertanggungjawabannya Historis Dan Pertanggungjawabannya Ilmiah Ini Penting Mengkritik Silahkan Klaimnya Silahkan Tetapi Secara Historis Kata Allah Sudah Ada Di Tanah Arab Sebelum Lahirnya Agama Islam Sebelum Lahirnya Muhammad Bahkan Hal Yang Wajar Bisa Kita Bandingkan Dengan Agama Katolik Agama Katolik Menggunakan Bahasa Latin Sebagai Bahasa Liturgi Sebelum Katolik Ada Bahasa Latin Sudah Ada Sudah Ada Jadi Agama Katolik Menggunakan Bahasa Latin Yang Sebelumnya Sudah Ada Sama Agama Islam Menggunakan Bahasa Arab Yang Sebelumnya Sudah Ada Bahasa Arab Sudah Ada Lebih Dulu Kata Allah Sudah Ada Lebih Dulu Sama Kata Dominus Sudah Ada Sebelum Katolik Lahir Dengan Demikian Kata Allah Itu Kata Umum Itu Kata Bahasa Arab Bukan Kata Milik Agama Tertentu Dalam Ini Agama Islam Itu Satu Bahasa Umum Tidak Pandang Agama Apapun Itu Bahasa Dalam Bahasa Arab Netral Tidak Milik Siapa Siapa Bukti Yang Lain Orang Kristen Arab Menggunakan Bahasa Arab Beberapa Saat Sebelum Islam Lahir Sudah Ada Alkitab Berbahasa Arab Sudah Ada Tulisan Berbahasa Arab Itu Saya Copy Dari Abad keempat Dalam Gambar Abad keempat Yang Saya Foto Dari Gereja Tua Abad Keempat Gereja Di Mesir Yang Namanya Gereja Gantung Gereja Maria Santa Maria Gereja Gantung Di Tanah Mesir Itu Saya Foto Langsung Saya Tidak Lihat Dari Mana Saya Foto Langsung Saya Bukan Kopi Dari Internet Saya Foto Dengan Tangan Saya Sendiri Saya Lihat Dengan Mata Saya Sendiri Juga Ada Prasasti Tidak Kelihatan di Bagian Atas Inggris In The Name Of God Almighty Kata God Itu Tulisannya Allah Nanti Saya Tampilkan Yang Lebih Jelas Yang Kedua Ini Teks Yang Lain Kata Allah Dalam Doa Katolik Kalau Ini Gereja Katolik Itu Saya Ambil Di Jordania Foto Tangan Saya Sendiri Itu Saya Bukan Ambil Teks 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 Saya Ke Jordania Saya Misah Disana Nah Itulah Fotonya Itu Teks Doa Katolik Doa Malaikat Pelindung Gambarnya Sebelah Kiri Yang Teks Di Sebelah Kanan Yang Ditunjuk Garis Tulisannya Seperti Itu Anda Kenal Karena Sering Lihat Tulisan Arab Di Mana Orang Islam Selim Pakai Tulisan Seperti Itu Anda Familiar Meskipun Tidak Bisa Baca Bahasa Arab Itu Bunyinya Allah Jadi Kata Allah Dalam Doa Katolik Itu Biasa Ini Bukti Juga Jadi Artinya Di Tanah Arab Bukan Arab Saudi Saja Arab Itu Lebih Luas Daripada Arab Saudi Libanon Itu Arab Jordania Mesir Itu Malah Orang-orang Arab Boleh Disebut Sebagai Orang-orang Arab Juga Nah Jordania Dan Sebagainya Tadi Itu UEA Uni Emirat Arab Itu Bangsa Bangsa Arab Nah Bangsa Arab Yang Katolik Ada Ada Yang Kristen Ada Ada Orang Libanon Itu Yang Katolik Banyak Katolik Maronit Kristen Maronit Itu Orang Arab Mereka Menggunakan Bahasa Arab Ya Allah Orang Katolik Ya Begitu Kesimpulannya Apa Kata Allah Bukan Milik Agama Tertentu Itu Kata Bahasa Arab Netral Dipakai Oleh Agama Apapun Dipakai Secara Bersama Sama Tidak Pandang Agamanya Apa Dipakai Di Tempat Tempat Masyarakat Negara Berbahasa Arab Dan Tempat Tempat Yang Dipengaruhi Kultur Arab Itulah Kenapa Di Indonesia Pakai Kata Allah Karena Pengaruh Kultur Arab Cukup Kuat Di Kita Ini Kan Pengaruh Yang Kuat Sekurang Kurangnya Tiga Yang Dari Luar Bangsa Tiongkok Pengaruh Bangsa Arab Dan Bangsa India Dalam Bahasa Kita Ini Maka Kata Kata Arab Itu Banyak Sekali Kata Kata India Juga Kenapa Kata Arab Dipakai Di Dalam Kultur Kita Di Indonesia Karena Pengaruh Kultur Arab Nanti Untuk Kata Allah Dalam Alkitab Ada Session Khusus Lagi Kata Allah Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Tapi Sampai Disini Dulu Bedanya Tuhan Dan Allah Dengan Problematikanya Kita Sudah Melakukan Mengupas Bawang Cukup Lama Hanya Untuk Mengerti Kata Tuhan Dan Kata Allah Bedanya Apa Shalom Alaikim